Itu tidur yang bagus itu Tidur 5 menit cukup itu bisa menyembuhkan penyakit Kalau kita lihat buat sekalian Bagaimana pola-pola keserian Nabi SAW Maka sebenarnya Seluruh syariat Atau seluruh apa namanya Apa yang dikerjakan Rasulullah itu Bisa kita contoh ya Saya sempat lihat Ada videonya siapa tuh Dia tulis itu Bahwa six pack itu sunnah Rasul Ya boleh aja sih Karena emang Nabi itu perutnya Seperti batu bersusun kan Jadi kalau anda pengen six pack Dengan tujuan untuk mengikuti Atau mencontoh bagaimana Badannya Nabi gak apa-apa silahkan aja Jangan terus-terusan one bag gitu kan Satu kantong Kasih lah dia punya batu-batu Sikit situ Jadi seluruh syariat Sekalian dalam Islam menyehatkan Seluruh syariat Tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat Kita mengerjakannya karena Taat dan karena kewajiban Jadi itu kata kuncinya Tahajud itu sehatnya luar biasa Ya anda kan nanti malam tahajud tuh Nikmati tahajudnya Nikmati luar biasa Supaya apa Supaya kita merasakan Jadi minta sama Allah Ya Allah berikan aku kenikmatan Dalam ibadah Kepadamu Jauh lebih nikmat Daripada Makanan yang paling sehat Ya Allah Paling enak Minta kayak begitu Jadi nanti Tilawahnya kita gampang nangis Ya baca Quran itu gampang nangis Kita Sholat pun Jadi gampang nangis Baca Al-Fatihah Gampang nangis Gitu lah Dikit-dikit tuh Gampang nangis Tapi nangisnya itu Bukan nangis karena Melo Karena cengeng Bukan Tapi karena Kedekatan kita dengan Allah Jadi Bahkan Umar Ya Raudiallahu Pernah mengatakan bahwa Kalau engkau baca Quran Maka menangislah Kalau engkau tak mampu menangis Maka paksakan dirimu Untuk menangis Kata Umar Karena saking pentingnya Kita untuk mengasah hati Dan Asahan hati yang paling baik Adalah dengan Al-Quran Ya Lagi jogging Ya Gak usah dengerin musik-musik Apa itu kan Yang Bikin semangat gitu Dengarin Quran Ya Lagi masak Dengarin Quran Nanti lama-lama hafal sendiri Buktinya apa Al-Quran itu gampang dihafalkan Buktinya Kita hafal yasin Karena sering yasinan Kan yang yasinan dulu kan Tanpa sadakan hafal sendiri yasin kan Ya Jadi Al-Quran seperti Jadi semakin banyak Itu masuk ke dalam diri kita Maka akan semakin terisi elektronnya tadi Elektronnya semakin terisi Dan semakin sehat badan kita Ya Nah Kalau kita lihat keserian Keseharian Nabi Ya Rasulullah itu memberikan Atau memberi petunjuk Yang sangat-sangat luar biasa Kepada kita Dan bisa kita ikuti Bisa kita ikutin Ternyata Contoh gini Rasulullah Ketika Isya Karena kan kita bahas Selalu nih Isya Nabi SAW itu tidur Tidur Abisya Abisya tidur Di luar ini sekarang Karena sekarang konteksnya Kita mambit Lain cerita Jadi Ternyata Tidur itu Bisa membuat Tubuh kita tuh Ter-relaxasi Mengalami relaksasi Luar biasa Gula darah bisa turun Hormon stress Bisa turun Maka salah satu Cara Allah SWT Di perang Perang barang Perang uhur Saya lupa itu Lupa saya Itu adalah Ditidurkan sama Allah Untuk menghilangkan ketakutan mereka Tidur itu cara Paling mudah Untuk menghilangkan kecemasan Tapi yang luar biasa Apa? Yang luar biasa adalah Malam kayak begini Jadi Apa Allah memberikan Firmannya kepada kita Kami akan perlihatkan Tanda-tanda kebesaran kami Kata Allah Di segenap penjuru langit Dan pada diri Mereka sendiri Sehingga jelas lah Bahwa Al-Quran Tuhan benar Kata Allah Ada pagi Ada malam Ada siang Ada sore Ada matahari Pagi Kayak begini Kenapa ada malam Malam itu fungsinya apa? Kalau kita lihat dalam Al-Quran Dalam surat An-Naba Waja'alna layla libasah Waja'alna layla libasah Dan kami jadikan malam Sebagai waktu istirahat Kata Allah Sebagai tidur Maka disitu kuncinya apa? Kuncinya Rasul mengajarkan kepada kita Bahwa malam itu Bukan lagi waktu Untuk banyak makan Kalau mau makan Silahkan makan Tapi tidak banyak Kenapa? Malam waktunya Untuk bersih-bersih badannya Untuk rehat Jadi malam Jangan banyak-banyak makan lagi Sudah makan tadi Tidak apa-apa Sudah dua kotak Tidak apa-apa juga Sudah masuk Mau dia makan Jadi Malam bukan waktu yang Kita perlu banyak Untuk makan Dan ternyata memang Ketika Seseorang itu Kalau Anda pernah mungkin baca Salah satu Cara terbaik Atau cara terbaik Untuk Meriset badan kita Itu adalah Memperbaiki pola tidur Tidurlah pada pola-pola tertentu Atau pola-pola yang disampaikan Atau diajaran Kalau Nabi SAW Contoh Malam Kayak begini Mbak Daisa tidur Nanti malam bangun Bagaimana cara Untuk meng-setting hormon Atau mungkin alarm badan kita Gampang Alarm badan kita itu Bisa tersetting dengan doa Jadi kalau malam Anda mau bangun Ngomong sama Allah Ya Allah Bangunkan aku nanti malam Ya Allah Nanti Allah akan bangunkan Sebelumnya apa? Baca dulu Al-Quran Maka sebelum tidur kan Kita biasa disunahkan Baca zikir Ya Al-Quran juga disunahkan Baca Dua surat yang biasa Kita disunahkan Untuk dibaca Waktu Mau tidur malam Yaitu apa? Surat Al-Mulk sama Sejadah Baca aja terus Nanti malamnya bangun Gitu Saat itu Nanti tubuh kita Sekalian Akan Mengalami Atau terjadi Peningkatan Namanya growth hormone Growth hormone itu adalah Hormon Yang sifatnya Memperbaiki Sistem secara umum Ada kanker Dia bisa Ada sel kanker Yang mau tumbuh Dia akan makan Ya Atau sel-sel yang rusak Dia akan makan Itu munculnya saat malam Hanya malam Terutama Ya Maka Tadi saya katakan Malam itu istirahat Jangan banyak aktivitas Ya Jadi kalau yang misalkan Kerjanya sip gimana Tetap utamakan Usahakan malam itu bisa tidur Jangan Terus-terusan Bangun Ya Kemudian apa lagi Malam terjadinya Penurunan suhu tubuh kita Suhu tubuh turun Malam hari Ya Suhu tubuh Suhu tubuh turun Otomatis Nanti kita lihat pada siang Suhu tubuh turun Otomatis Kerja jantung Pasti akan Ringan Jadi berbekam itu Lebih baik Tidak malam hari Kenapa Karena bekam itu Lebih Mengeluarkan Panas Energi Jadi bekam itu Ilmuwan-ilmuwan Memang tidak disebutkan Secara spesifik Di hadis Nabi SAW Tapi ilmuwan-ilmuwan Menyebutkan bahwa Berbekam itu Paling baiknya Kapan? Siang Waktu matahari Lagi panas-panasnya Nah berbekam lah Saat itu Karena Kalau bahasa mereka itu Darah kita lagi Bergejolak Jadi berbekam itu Siang hari Paling baik Ya jadi Kalau ada sesuatu Yang disebutkan Rasulullah SAW Maka ambil Faidah atau Fadilah disitu Contoh Nabi bersabda Bahwa berbekam Ya ada mengatakan Hadis Sohe Ada mengatakan Hadisnya dislemah Tapi tidak apa-apa Kita pakai Untuk urusan Bukan ibadah Tidak apa-apa Tapi Nabi menyatakan bahwa Berbekam pada tanggal 17 19 Atau 21 Itu bisa menyembuh Bukan penyakit Kata Rasulullah 17 19 21 Tanggal Tahun Islam Ya Dengan sebelumnya kan Kita dibersihkan dulu Dengan 13 14 15 Kita disunahkan Untuk wasat Ayamulbit Gitu Jadi berbekam itu Bagusnya Saat Siang hari Paling bagus Sebelum bekam Ngapain Tidur Kan gitu kan Maka ada Sunnah Koilullah Koilullah kan Koilullah itu Tidur siang Jadi Tidur siang Tidur siang Tidur tidak usah lama-lama Kalau Anda mungkin istirahat Setengah 12 Kita sekarang Zuhur kan 12 kurang 10 lah Katakanlah Tidur 10 menit 5 menit cukup Dan tidur Di waktu itu Adalah tidur yang Paling baik Untuk Memperbaiki Fungsi Enzim Badan kita Itu yang pertama Secara syariatnya Secara syariahnya Maka Rasulullah menyatakan bahwa Tidur siang Adalah tidur untuk Persiapan bangun malam Jadi kalau mau bangun malam Maka tidurlah siang Jadi kalau siang-siang itu Anda masih ada kesempatan Tidur Tidur aja di musola Sebentar Ya Seperti itu Ya Jadi Kemudian kan kita malam bangun Malam bangun Jadi saat malam bangun Sebenarnya Tubuh kita Kan tadi kan bahasanya Ter-reseting semua Ter-reset Ter-reset Jadi berkata laptop itu Lagi Error gitu kan Kita pencet tombol on off nya Lama nanti mati Nah begitulah Proses tidur itu Membuat kondisi itu semua Malam harinya Owe bekali Tubuh kita Ya saat Saat malam itu Jam-jam 1 2 3 itu Lagi tinggi-tingginya hormon Hormon Si growth hormone tadi Maka Jangan pernah Kehilangan momen itu Ya Untuk apa Untuk Bergerak Di malam itu kan Kita disunangkan untuk Puak apa Solat kan Dan solat adalah Gerakan stretching Dan relax yang paling baik Solat Bagaimana solatnya Solatnya sebagaimana Solat Nabi SAW Ya Rukunya Sujudnya Takbirnya Nah beratul ikhramnya Seperti itu Ikutin semua Ya Malam tuh Teng Terus kita bangun kan Habis itu Kalau anda ada Kesempatan tidur Menjelang subuh Tidur sebentar Itu tidur yang bagus itu Rasulullah Biasanya Antara Subuh sama Azan subuh Azan subuh Sama komat Ikoma subuh itu Beliau tidur Tapi tidur Rasulullah Itu kan tidak Sepertidur kita Ya beberapa Menyebutkan beliau Tidur sebentar Jadi tidurnya itu Sebelum subuh Terima kasih telah menonton